Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Analis saham Syariah Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan bahas soal Saham PTBA 2020 Seperti apa prospeknya Jadi ini buat teman-teman yang cari Analisa fundamental saham PTBA Hari ini seperti apa Nah, ini akan kita review Seperti apa Prospeknya dan Teman-teman harus tahu bahwa Setelah PTBA Bagi dividen Itu dia sempat terjadi ARB Auto reject bawah selama 2 hari Nah, ini yang kemudian akan kita bahas Seperti apa prospeknya teman-teman Ikuti terus, tapi sebelum itu kita Bumper dulu Oke teman-teman Seperti apa luasannya Mari kita lihat Seperti apa fundamental Saham PTBA Untuk yang terbaru Di kuartal 1 2020 Teman-teman Oke teman-teman Kita mulai pembahasannya Jadi review PTBA kali ini Ini akan mengulas Fundamentalnya Prospeknya seperti apa Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Sebelum ini 2 hari berturut-turut PTBA sempat ARB Atau auto reject Bawah teman-teman Jadi bukan auto reject atas Jadi auto reject bawah Itu kalau saham itu Turun Menyentuh Batas Maksimal Penurunannya dalam sehari Nah, itu akan kita bahas Seperti apa prospeknya Setelah PTBA bagi dividen Itu salah satu faktornya Nah, kalau kita lihat Dari laporan keuangannya Kas dan setara kas Pihutang usaha Total aset Lancar 12 triliun lebih Teman-teman Nah, kita lihat dulu Rasio kasnya Jadi rasio kas Untuk PTBA Rasio Kasnya 0,66 kali Ini yang Tidak disetahunkan Tapi aktualnya Teman-teman Jadi ini masih Relatif Aman Jadi kalau Kita bicara soal Solid tidaknya Maka Rasio kas ini masih Cukup solid teman-teman Jadi dia masih Berada di atas 0,5 persen Jadi Kalau tidak salah 0,5 sampai 1,2 atau 1,5 itu masih solid Nah, kemudian Kita lihat Utangnya teman-teman Jadi total Ekuitas 19,7 Total Liabilitas 7,8 Nah, secara sederhana Teman-teman Kalau lihat ke sini Ini juga masih positif Karena total Modal Dibanding dengan total Utang Itu masih lebih tinggi Total Modalnya Nah, sehingga Kalau teman-teman Lihat di sini Rasio utangnya Itu tidak Sampai 0,5 persen Ini Juga masih Masih Aman Dan PT BA Ini masih solid Di angka ini Bahkan Ini Cukup baik Teman-teman Kalau kita Lihat nanti Rasionya seperti apa Rasio lainnya Kita bandingkan Nah, kemudian Net profit marginnya Juga cukup tinggi Dimana Total Penjualan netonya Itu 5 triliun Sedangkan Lapa bersihnya 9 Ratus 3 Miliar Jadi Cukup Cukup menarik Kalau kita Lihat dari sisi Net profit margin Karena dengan Nilai 10% Saja Itu sudah cukup Cukup Lumayan Sekali Teman-teman Karena ini Kalau kita Pakai Rasio net profit margin N13 Bagi N7 Teman-teman Jadi Ini kita Bagi dengan Penjualan netonya Hasilnya 17,63 Nah Ini pun Kita semua Menggunakan Nilai aktualnya Bukan nilai Yang disetahunkan Demikian juga Kalau kita Lihat dari Sisi Return on equity Jadi Kalau Teman-teman Lihat Laba bersih Dibanding Dengan Total Equitas Itu 4,57% Ini nilai Aktualnya Sedangkan Nilai Untuk Yang disetahunkan Itu sekitar 18, Sekian-sekian Teman-teman Jadi Masih Cukup tinggi Masih cukup terjaga Tapi Langkah Lebih menariknya Ketika Laba Apa namanya Return on equity Ini bisa Di atas 10% Untuk nilai Aktualnya Sehingga Untuk nilai Setahunnya Juga Akan Semakin Tinggi Karena Perlu kita Sampaikan Bahwa Perusahaan ini Sangat Tergantung Oleh Harga Batubara Dan produksi Batubaranya Jadi Kalau harga Batubara Naik Biasanya Saham-saham Seperti ini Akan juga Ikut Naik Tapi Juga Masih Tetap Dipengaruhi Oleh Jumlah Produksinya Meningkat Atau Tidak Teman-teman Nah Kita Lihat Dari sisi Rasio Lainnya Jadi Kalau Kita Lihat Secara Keseluruhan Memang Tidak Terlalu Menarik Tapi Ada Pertimbangan Lain Yang Teman-teman Harus Ketahui Nah Kita Lihat Dari sisi Rasionya Seperti apa Nah PTBA Untuk Harga Rp2150 Price To Rasionya Itu Cuma 6,9 Teman-teman Dengan PPV 1,3 Nah Saya Mau Sampaikan Kalau Kita Lihat Disini PPV Itu 1,3 Atau 1,2 Nah Standar Untuk PTBA Itu Sebenarnya Di atas 2 PBV Jadi Kalau Bahas Saham Terdiskon Atau Tidak Nah PTBA Ini Masuk Salah Satu Saham Tersebut Karena Kita Lihat Secara Histori Jadi Secara Histori Itu Di atas 2 Rata-ratanya Dengan PBV 1,3 Ini Masih Tad Golong Murah Jadi Di Harga Rp2.800 Rp2.900 Bahkan Di atas Rp4.000 Sebenarnya Ketika Tahun 2019 Harga Saham PTBA Waktu itu Sudah Mulai Naik Teman-teman Tapi Di harga 2017 Itu Harganya Rp13.200 Tapi Dengan PBV 2,7 Jadi Secara Valuasi PBV Di atas 2 Itu Harga Wajarnya Kalau kita Menghitung Secara Sederhana Dari Saham PTBA Ini Kemudian Kalau kita Lihat Dari Price To Earning Ratio 6,9 Itu Tidak Murah Amat Kembali Lagi Secara Histori Memang 5,3 Di 2018 Kemudian 2017 8,7 Jadi Ini Standar Kalau Secara Price To Earning Ratio Tapi Kita Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Teman Teman Yang Harus Kita Ketahui Jadi Kita Lihat Dari Total Sales Itu Turun Dibanding Dengan 2019 Jadi Kita Lihat Dari Sisi Pertumbuhan 2020 Ini PTBA Turun Kinerjanya Secara Kuartal Per Kuartal Kita Bandingkan Dengan Kuartal Yang Sama Di Tahun Sebelumnya Nah Perlu Saya Sampaikan Teman Teman Kalau Kita Lihat Dari Sisi Ini PTBA Memang Turun Kinerjanya Hanya Saja Dari Sisi Valuasi PTBA Untuk Saat Ini Masih Tergolong Masih Murah Hanya Hanya Saja Ini Kembali Kembali Lagi Ke COVID-19 Seperti Apa Kalau Jumlah Positifnya Masih Tetap Sama Masih Terus Bertambah Kemudian New Normal Yang Berlaku Ternyata Bisa Menaikkan Jumlah Jumlah Pasien Positif Maka Bisa Saja IHSG Dan Termasuk Saham PTBA Ini Tidak Akan Kemana Mana Dalam Beberapa Bulan Kedepan Hanya Saja Kalau PTBA Mau Bergerak Lebih Kencang Lagi Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Harga Batu Barah Itu Sendiri Teman Teman Pergerakannya Akan Sangat Maksimal Ketika Harga Batu Barah Memang Nonjak Cukup Tinggi Jadi Itu Salah Satu Pertimbangan Yang Teman Teman Harus Ketahui Sehingga Harus Melihat Bagaimana Kondisi Harga Batu Barah Saat Ini Perlu Teman Teman Ketahui Bahwa Untuk Saat Ini Harga Batu Barah Itu Cukup Bisa Kita Katakan Masih Dalam Posisi Downtrend Baik Untuk Jangka Satu Tahun Terakhir Maupun Lima Tahun Terakhir Teman Teman Jadi Bisa Dilihat Grafiknya Kemudian Faktor Faktor Lain Yang teman Teman Harus Ketahui Yaitu Dari Sisi Teknikalnya Seperti Apa Nah Ini Dia Tampilan Grafik Untuk PT PA Kemudian Kita Bisa Lihat Dari Secara Teknikal Secara Teknikal Untuk Satu Tahun Terakhir Ya Ini Sudah Positif Teman Depan Dari MA 20 MA 100 Bahkan MA 200 Garis Garis Guning Ini Juga Sudah Lewat Semua Teman Teman Nah Itu Yang Kemudian Sering Saya Sampaikan Cara Sederhana Untuk Melihat Trend Selain Sebuah Saham Naik Atau Turun Salah Satunya Lihat Di Pergerakan Candlestick Kalau Candlestick Pergerakannya Berada Di Atas Garis MA Sesuai Dengan Garis MA Yang Teman Tentukan Mau Yang 200 Atau 100 Sebenarnya Kalau Dia Sudah Berada Di Atas 200 Teman Teman Itu Posisi Teraman Untuk Trading Di Saham Tersebut Dengan Analisis Teknikal Faktor Lainnya Teman Teman Harus Lihat Laki Dari Sisi Pola Candlestick Seperti Apa Nah Kalau Kita Lihat Disini Teman Teman Saya Ulang Kembali Bahwa Kalau PTBA Bisa Bergerak Sampai Melebihi Ini Garis Kuning Ini Maka Itu Artinya Ada Di Harga 2299 Lebih Berarti Pada Saat Itu Bisa Bisa Kita Katakan Sebagai Timing Untuk Mulai Trading Di Saham PTBA Nah Itu Khusus Untuk Analisis Teknikal Teman Teman Berbeda Lagi Kalau Analisis Fundamental Maka Kita Tidak Menggunakan Dasar Ini Sebagai Keputusan Untuk Memilih Saham Tapi Sebagai Timing Investasi Saja Jadi Secara Keseluruhan Kalau Kita Lihat Dari Sisi Kinerja Memang Turun Teman Teman Dengan Harga 2150 Memang Tidak Terlalu Mah Tidak Terlalu Murah Dan Juga Tidak Mahal Kecuali Teman Masuk Di Harga 2000 2000 2000 2000 Atau Di Bawa 2000 Itu Menarik Sekali Karena Kalau Kita Lihat Pergerakannya Dia Memang Di Garis Ini Berada Di Garis Yang Paling Aman Teman Teman Di Harga 1800 Sampai 2000 Jadi Kita Masuk Disitu Tunggu Beberapa Bulan Kita Sudah Bisa Keluar Di Harga 2200 2300 Tapi Intinya Kembali Lagi Teman Teman Perhatikan Harga Batubara Karena Saya Sudah Sering Sampaikan Bahwa Kalau Trading Di Saham Batubara Maka Perhatikan Harga Batubaranya Kalau Teman Teman Cari Saham Yang Berpotensi Naik Dalam Jangka Waktu Dekat Maka Saham Batubara Dipilih Kalau Harga Batubara Sudah Mulai Naik Hanya Kalau Kita Lihat Faktanya Kalau Kita Lihat Fakta Segmen Utama PTBA Adalah Tambang Batubara Kemudian Eksplorasi Eksploitasi Pengelahan Pemurnian Pengangkutan Dan Sebagainya Nah Hal Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Perlu Teman Teman Ketahui Bahwa PTBA Untuk Saat Ini Sudah Memegang Kontrak Bahkan Sebelumnya Juga Sudah Sebagai Pemasok Batubara Untuk Proyek Strategis Pemerintah Selain Itu Ada Juga Proyek PLTU Suralaya PLTU Suralaya Kemudian PLTU Bukit Asam PLTU Banjar Sari Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Menarik Itu Teman Teman Jadi Perolehan Labanya Itu Akan Semakin Meningkat Kalau Harga Batubara Juga Semakin Meningkat Demikian Juga Saham Batubara Lainnya Sehingga Kalau Ada Satu Saham Batubara Yang Naik Karena Faktor Harga Batubara Maka Biasanya Saham Batubara Lainnya Juga Akan Ikut Naik Teman Oke Mungkin Itu Pembahasan Kita Soal Analisa Fundamental PTBA Atau Prospek Review Saham PTBA Hari Ini Tahun 2020 Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi